Intro Halo Wonder Kids, happy Sunday! Hai, hai, hai! Wonder Kids, apa kabarnya nih Wonder Kids di rumah? Apakah sehat-sehat semuanya? Wonder Kids, karena hari ini hari Minggu, Wonder Kids pasti sudah tahu harinya apa. Ya, hari Minggu adalah hari kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Wonder Kids, sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Jika sudah siap, lause yang mengajak Wonder Kids di rumah, semuanya itu boleh bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita, kita bersiap-siap, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, kinkong badannya besar, dan tentunya pakai gerakan ya, oke? Intro Kinkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panas, panjang, hatinya pendek. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. Nah adik-adik, adik-adik sudah tahu kan, bahwa kita punya Tuhan kan begitu luar biasa. Tuhan yang begitu maha kuasa, dia menciptakan semua binatang, dari yang terkecil, sampai yang terbesar. Yuk kita langsung puji ini, sekali lagi dengan penuh sukacita. Kinkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. Hallelujah, Tuhan maha kuasa. No wonder kids, senang sekali bukan? Hari ini kita dapat sebenar-benar datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, lo usahakan, pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, karena pada hari ini, kami boleh bersama-sama, datang kembali kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, kiranya Tuhan pimpin kami semua, berkati kami semua, dan biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami, dapat sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Dan terlebih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar, dapat kami aplikasikan, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Amin. Now for the kids, apa masih semangat untuk memuji Tuhan? Jika lo masih semangat, yuk bersama-sama, kita memuji Tuhan sekali lagi, kita memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian, happy ya-ya-ya, dimana kita semua tahu, bahwa kita senang, untuk menjadi anak Tuhan, dan Tuhan ini tidak kenal, kita menjadi anak-anaknya. hati ya-ya-ya-ya, hati ya-ya-ya, saya telah jadi anak Tuhan, tidak jadi kenalan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. hati ya-ya-ya-ya, hati ya-ya-ya-ya, saya telah jadi anak Tuhan, siang jadikan malam, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. hati ya-ya-ya-ya-ya-ya, saya telah jadi anak Tuhan, jauh lagi, kita lakukan pujian ini, dengan penumpian kita. hati ya-ya-ya-ya, hati ya-ya-ya-ya, saya telah jadi anak Tuhan, siang jadikan malam, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. hati ya-ya-ya-ya-ya, hati ya-ya-ya-ya, saya telah jadi anak Tuhan, siang jadikan malam, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. siang jadikan malam, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. siang jadikan malam, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. adik-adik, Tuhan Yesus senang jika anak-anak Tuhan patuh, taat, dan setia selalu kepada Tuhan. adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? jika sudah, adik-adik tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi, kita akan naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya. kita naikkan dengan suka cita pujian ini ya. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Ho, bilanglah Ho, bilanglah Yesus tambah cinta pada saya Ho, bilanglah Nah adik-adik, adik-adik sudah tahu kan Oh Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita Sangat mencintai kita Yuk kita lakukan ujian ini Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ho, bilanglah Ho, bilanglah Yesus amat cinta pada saya Ho, bilanglah Nah adik-adik senang sekali ya hari ini dapat bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Nah adik-adik silahkan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan Sampai jumpa Dan Tuhan senang Dan Tuhan senang karena kami menjadi anak-anak yang tekun melakukan firmanmu Berkati kami ya Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Hari ini Lalu semua cerita tentang tekun Tekun melakukan firman Tuhan Tekun itu apa ya? Tekun itu artinya gak berhenti Terus menerus Gak stop Harus terus melakukan firman Tuhan Itu namanya tekun Apa ya? Contohnya tekun melakukan firman Tuhan Nah hari ini langsung mau kasih tau ya Contohnya Yuk Ups Harusnya gimana? Doa dulu kan sebelum makan Nah itu namanya melakukan firman Tuhan Harus berdoa dulu Sebelum makan Tuhan terima kasih untuk berkatmu hari ini Amin Baru makan Harus terus berdoa sebelum makan Gak boleh sesekali Gak boleh kalau ingat aja Baru berdoa Itu namanya tekun Terus menerus berdoa sebelum makan Eh Tuhan juga mau loh Kita Mengasihi teman Mau berbagi Gak pelit Waktu kita ada mainan Nih Kamu boleh pinjam ya Mainan aku ya Nanti dibalikin ya Oke Jangan besoknya Berantem Musuhan Gak mau lagi berbagi Sini mainan aku Kamu jangan pinjam terus Aku gak suka Aku benci sama kamu Tuhan gak suka seperti itu Tuhan mau kita tetap mengasihi Tetap mau berbagi Tetap mau sayang teman Atau waktu Papa mama bilang begini Ayo sekolah minggu Sekolah minggu lagi Kan udah minggu lalu Udah dia bulan depan lagi Sekolah minggu Males Ayo kerjakan PR Ihh Papa suka nyuruh-nyuruh Iya aku tau Aku tau Tuhan gak mau Kita Mangan orang tua Kita harus selalu hormat Sama papa mama Kita harus selalu sayang Sama mereka Itu namanya Tekun melakukan Firman Tuhan Nah hari ini Maksud ada cerita juga loh Tentang dua binatang Yaitu Kura-kura Dan kelinci Yuk kita lihat Yuk ceritanya seperti ini Di suatu hutan Hiduplah seekor kelinci Sambil berkeliling seharian Kerjanya hanya melompat-lompat Dan mengagumi dirinya Dia suka membicarakan Betapa cepat dirinya Dibandingkan hewan-hewan lain Akulah hewan tercepat di hutan ini Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya Singkatnya Mereka tak pernah memenangkan balapan Ya aku menang lagi Kenapa? Karena aku cepat Kemana pun dia pergi Kelinci akan berkata Aku sangat cepat Takkan ada yang bisa mengalahkanku Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan Oke dia mungkin yang tercepat Tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura Kura-kura berjalan sangat lambat Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu satu menit Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci Apalagi kau Serahkan saja kepadaku Kura-kura pergi mendekati kelinci Selamat siang kelinci Aku sudah mencarimu Kelinci bertanya dengan penasaran Memangnya kenapa kau mencariku? Kudengar kau adalah hewan tercepat di hutan Tepatnya kau lah yang berpikir begitu Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu Mari kita lihat siapa yang lebih cepat Begitu kura-kura selesai bicara Kelinci mulai tertawa sangat keras Sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya Kau lawan aku Kau bercanda Tak mungkin kau bisa mengalahkanku Saat kau selesai satu langkah Aku sudah melewati garis akhir Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan Oke kalau itu bersiaplah Kita balapan besok pagi Ketika kura-kura mulai berjalan pergi Kelinci melanjutkan tertawa Pagi berikutnya Hewan-hewan tiba di tempat balapan Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal Siap untuk berlari Kura-kura tersenyum Dengan percaya diri Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci Jika dia sangat sombong dan tukang pamer Seperti yang kalian katakan Maka balapan ini tidak akan sulit Tak lama kemudian Sambil memegang wortel dengan gaya angkuh Kelinci tiba di tempat balapan Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini Aku belum sarapan Setelah menyelesaikan persiapan terakhir Mereka tiba di garis awal Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan Akan menang Dengan aba-aba dari tikus mondok Balapan dimulai Seperti anak panah Kelinci melesat dengan cepat Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat Wow Kelinci sudah tak kelihatan lagi Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir Bahwa kura-kura akan kalah Setelah berlari sebentar Kelinci berhenti dan melihat ke belakang Tak terlihat ada yang mengejar Kalau dilihat Kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya Melihat ke jalan Dari kejauhan Dia melihat kura-kura mendekat Sambil menyeringai Dia berdiri dan melanjutkan berlari Kelinci hampir mencapai garis akhir Aku mengantuk setelah sarapan Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang Karena yakin menang balapan Kelinci menepi untuk tidur Kura-kura terus berjalan sangat lambat Tetapi dengan penuh percaya diri Akhirnya dia tiba di samping kelinci Dia melihat kelinci tidur nyenyak Tanpa berhenti Dia terus berjalan Tak lama kemudian Kelinci terbangun Saat melihat ke jalan Dan dia tidak melihat kura-kura Kura-kura tak terlihat Mungkin dia tidak ingin balapan lagi Aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang Ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir Apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya Bahkan dia hampir tiba di garis akhir Dengan mengerahkan segenap energinya Dia mencoba melewati kura-kura Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir Terlihat sangat senang Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara Dengan penuh sukacita Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih Kura-kura pemenang balapan berjalan ke arah kelinci Tuan kelinci Yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu Kesombongan itu merupakan kelemahan Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat Tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong Bahwa aku hewan yang paling cepat Aku harus kembali sekarang Rumahku sangat jauh Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya Setelah saat itu, dia tak pernah menyembongkan diri Ataupun balapan lagi Eh Wonder Kids Jadi mau seperti kelinci atau seperti kura-kura Kelinci larinya cepat Kura-kura larinya lambat Tapi kelinci waktunya jalan cepat Dia berhenti, akhirnya dia kalah Kura-kura sekalipun pelan Tapi dia terus lakukan Terus berjalan Sampai dia jadi pemenangnya Nah Tuhan Yesus juga mau kita seperti itu Kita terus menerus melakukan firman Tuhan Hormat papa mama Sayang teman Mau berbagi Rajin berdoa Sekalipun kadang-kadang malas Tapi kita gak boleh berhenti Kita harus terus menerus melakukannya Karena Tuhan senang Oke Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita Supaya kita terus tekun melakukan firman Tuhan Ya kita berdoa dulu ya Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar Tuhan Yesus Terima kasih hari ini Ini kami belajar untuk tekun melakukan firman Tuhan Tuhan kadang-kadang kami males Kadang-kadang kami lupa Dan Tuhan bantu kami ya Supaya kami jadi anak yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Dan terima kasih hari ini kami bisa sekolah minggu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke Wonder Kids Sampai ketemu lagi minggu depan Di cerita firman Tuhan yang lainnya Tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton